bawa koper, bawa apa dari Blitab, satu tahun setengah hai, selamat sore ketemu lagi dengan saya Lee Hayes dari Washington State aku mau cerita sedikit tentang jenis visa apa yang aku pakai untuk masuk ke Amerika dengan anakku ketulan anakku sudah berusia 14 tahun tahun kemarin jadi jenis visa yang aku pakai untuk masuk ke Amerika adalah K1 visa atau visa tunangan atau fiance visa dan untuk anakku K2 kalau anakku itu statusnya mengikuti aku jadi begitu visa ku approve otomatis dia juga di approve gitu untuk mengurus fiance visa atau K1 visa itu persyaratannya adalah minimal dalam dua tahun sebelum kita mengajukan visa itu kita harus sudah bertemu secara nyata face to face dengan pasangan kita minimal sekali selama dua tahun terakhir itu jadi untuk jadi untuk mengajukan petisinya itu visanya itu pun kita harus melampurkan kayak bukti chat bukti call logistik bukti foto kebersamaan kita dengan pasangan kita pas bertemu itu terus kalau misal kayak aku karena aku ketemu dengan suamiku sekarang via online jadi kita pun harus memberikan kayak statement dari appsnya aplikasinya itu dari perusahaan itu bahwa mereka bukan imbra kayak bukan aplikasi yang buka buat perdagangan kayak buat pernikahan yang berbayar kayak gitu loh jadi ini untuk membuktikan bahwa hubungan kita dengan pasangan kita itu benar-benar real bukan ada udang dibalik batu kayak gitu dan untuk aku sendiri aku awal kami awal bikin petisi itu kirim petisi ke National Visa Center di Amerika sana kan yang bikin dari suamiku disini dulu masih pacaran sih masih tunangan gitu itu Desember akhir tahun 2019 kemudian 3 bulan kemudian sekitar Maret 20 Maret atau 25 kayak gitu ya itu di approve cepat sih cuma pas itu begitu approve dapat seminggu embasinya tutup karena COVID jadi case ku delay jadi sampai kan itu di prove May 2020 kan jadi sampai Desember akhir Desember 2020 baru statusku apa itu in transit maksudnya case ku udah dikirim ke Jakarta di US di Jakarta jadi kalau itu udah di approve udah di sorry udah dikirim ke Jakarta otomatis nanti kita dapat email yang menyatak dapat email bahwa kayak gini ya K1F kayak gini lah pokoknya dari National Visa Center terus menyatakan udah diterima oleh Jakarta terus nanti kita siap-siap buat medikal medikalnya di rumah sakit premier Bintaro jadi kalau begitu kita udah dapat kayak notifikasi kayak gitu di email kita booking buat medikal di rumah sakit premier Bintaro kalau kemarin itu aku aku karena medikalnya harus berdua sama anakku kami habis sekitar 10 juta untuk medikal saja ya karena kita harus vaksin lagi kemarin itu untuk anak anakku ya karena dia udah berusia hampir 14 tahun pas waktu kemarin medikal itu dia dapat sekali vaksin itu 7 kali suntikan 7 kali suntikan kalau aku 4 kali sih tapi syukurlah dia gak demam gak apa-apa karena selesai medikal kita langsung balik lagi ke Blitar langsung jadi untungnya di kereta kita naik kereta lah dari Jakarta ke Blitar maupun dari Blitar ke Jakartanya kita naik kereta untungnya anakku gak apa-apa jadi saya sarankan kalau medikal itu dekat-dekat dengan jangan terlalu jauh jaraknya dengan waktu interview karena masa berlaku visa kita itu kewan visa itu di dihitung dari tanggal medikal kita itu jadi setelah medikal aku aku satu bulan kemudian karena mereka kadang gak tahu waktunya untuk mengirimkan hasil medikalnya ke US Embassy dari rumah sakit premier Bintaro itu bisa dua bulan maksudnya bisa bisa satu minggu bisa 10 hari kayak gitu ada yang cepat ada yang lama kayak gitu jadi kalau karena aku kemarin itu harus murus juga SKCK dari Hongkong karena aku pernah kerja di Hongkong hampir 9 tahun jadi aku membutuhkan SKCK dari Hongkong dan untuk proses SKCK itu memakan waktu cukup lama jadi aku ambil jadwal interview-nya setelah satu bulan dari tanggal aku medikal itu untuk proses gimana prosesnya aku mengurus SKCK dari Hongkong kalian bisa cek di video aku satunya link-nya saya sertakan di description box terus dan ternyata aku terus waktu itu aku interview kan aku medikal Februari lah Februari 15 Februari 2021 aku interview tahun bulan Maret satu bulan kemudian lah 2021 pas interview itu semuanya semut sih cuma cuma ke pas karena SKCK aku yang dari Hongkong belum datang jadi aku pending ya untuk interview cuma ditanyain ketemu dimana fiancé pernah ke Indonesia apa belum terus anakku pun ditanyain gimana excited gak mau ke Amerika kayak gitu cuma ditanya-tanya yang easy betulan kemarin itu aku dapat window nomor 7 jadi pas officernya sungguh-sungguh baik hati dan welcome gak banyak tanya tapi pertama kita harus disumpah dulu bahwa kita memberikan jawaban yang real kayak gitu habis itu udah di-approve belum di-approve sih cuma aku nanti begitu mereka terima SKCK aku yang dari Hongkong mereka bakal approve jadi karena SKCK makan drama yang cukup lama akhirnya sebulan sekitar hampir dua bulan kemudian dua bulan kemudian lah baru visaku approve dan mereka isu karena mereka gak bisa ngirim visaku ke Blitar jadi aku ambil visaku di Surabaya di RPX Surabaya daerah Jemursari situ jadi aku karena menunggu udah terlalu lama visaku belum keluar-keluar juga begitu visaku isu dan dikirim ke RPX jadi begitu aku telpon RPX yang di Surabaya bilang oh visaku ready udah bisa diambil jadi aku sekalian bawa koper bawa apa dari Blitar itu ambil visa langsung berangkat ke Amerika jadi untuk total prosesnya itu sekitar hampir berapa bulan ya berapa sekitar satu tahun setengah baru aku total satu tahun setengah aku bisa nyampe Amerika ya mungkin next time aku akan bikin vlog lagi untuk mungkin kalau ada yang butuh info tentang persyaratannya apa saja untuk mengurus K1 visa dan K2 aku bakal bikin vlog lagi aku share di video yang selanjutnya ya atau mungkin kalian butuh info atau ingin bertanya-tanya tentang silahkan komen atau bisa DM di ID ku ya terima kasih